Sudah lengkap mungkin di rumah sakit ya, karena kan mereka berinteraksi langsung dengan pasien dalam pengawasan. Kalau kita kan di Dinas Kesehatan dalam pemantauan, orang yang dipantau yang memang tidak ada gejala ke arah sana, ke arah COVID-19 justru kita menjaga, memantau barangkali ada gejala yang ke arah COVID-19. Makanya APD kita belum lengkap seperti yang di rumah sakit. Kalau kita masker, paling adanya masker, tapi untuk baju, untuk helmet, astronot itu adanya di rumah sakit. Kayaknya nanti mungkin dari anggaran yang sekarang yang akan dibunuhkan oleh pemerintah daerah, kita bisa untuk melengkapkan. Barangkali jaga-jaga, barangkali ada pasien yang memang harus dijemput oleh PSC yang 8800 119. Jadi kita sudah punya, karena walaubagaimanapun, kita tidak tahu bahwa pasien yang dijemputnya, orang yang dijemputnya apakah positif atau negatif. Tetapi kita SOP-nya memang harus yang ke arah COVID-19, sehingga kita tetap harus berhubungan. Tidak ada perjalanan keluar atau apa? Mungkin dari WNA. Oh, dia aktivitas dengan WNA juga ya? Itu berhubungan. Kebutuhan pukul kepada masyarakat yang kita antisipasi adalah aspek ekonomi. Jadi, kami sudah bersepakat dengan stakeholder terkait, terutama dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cerepun, untuk mengoptimalkan peran Satgas Pangan. Dan maka mengantisipasi gendala-gendala yang dihadapi terutama dari aspek ekonomi terkait dengan kebijakan yang terakhir akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Cerepun. Terkait dengan antisipasi kelangkaan kemudian pokok nasib. Kita berharap, sebagaimana tadi sampaikan oleh Pak Sekrepun, bahwa pada dasarnya stok pangan wilayah Kabupaten Cerepun juga sudah boleh dikatakan aman untuk beberapa bulan ke depan. Namun demikian, langkah-langkah antisipatif tetap harus kita lakukan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat tersebut, dan masyarakat bisa melakukan ataupun mendapatkan kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, dan masyarakatnya sebagaimana yang biasanya dilakukan jauh sebelum adanya isu terkait dengan COVID-19 ini. Kan ada penempatan personil di setiap tempat-tempat kesehatan dari teman-teman? Kalau untuk penempatan personil secara khusus tidak ada, yang jelas kita akan melakukan kegiatan pemantauan dan monitoring ketika ada tambah atau sampaikan? Ini tadi saya di sampaikan bahwa kita ada 6 pasien dalam pengawasan, 3 selesai, sisa 3. Kemudian yang dalam pemantauan ada 1, yang sudah selesai 6, sisa 65, masih dalam pemantauan. Sejauh ini tracing sudah dilakukan? Ya sudah dilakukan tentunya pemantauan kan setiap hari dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas ya, tergantung wilayah kerja masing-masing, ya memang ada orang yang umum dalam pemantauan, ya kita lakukan setiap hari, di cek sumbunya, kemudian dilihat keadaan umumnya. Karena kalau memang pada saat pemantauan ada gejala yang ke arah COVID-19, ya segera dilakukan. Untuk pemantauan sendiri, bisa juga perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing ini? Kita sudah kesana juga memberikan sosialisasi juga untuk Pemantauan, ada kemantauan yang positif di kota, ya? Tadi tenaga kerja asingnya jangan keluan lebih, jangan keluan lebih, jangan keluan masuk. Jadi tetap ada di cek sumbunya. Perdeteksi enggak berapa jumlahnya, Bu? Terutama dari cek sumbunya. Kalau tenaga kerja asing kan bagian. Emigrasi. Terutama dari cek sumbunya. Masih tidak ini apa? Dalam pengawasan atau pemantauan ada kaitan sama yang positif di kota? Ada maksudnya itu yang orang dalam pengawasan atau pemontauan? Dalam pengantauan ada. Itu berkaitan dengan yang positif di kota. Yang yang pasang positif. Hasil traking. Yang bertukungan langsung dengan orang yang positif ada dengan orang yang positif. Berapa? Sehingga jumlahnya yang tadinya kita cuma ada 14 ya. Menjadi duduk di sana. Berarti sejauh ini Kabupaten belum look down ya, Pak ya? Dengan hasil keputusan ini belum ya? Bu, tadi yang positif, Bu. Dari enam itu sudah ada yang positif belum? Yang PDP sekarang ini. Ya. Ya. Yang positif. Yang positif dari Kabupaten ya, Pak. Bukan Majelengka ya. Gimana sih? Bukan tempat wisata nggak pakai Gunung Jati? Itu kan tiap hari didatangnya banyak orang, betul? Itu kan kewenangannya. Barangkala ada. Kali kita hibur, Pak. Dihimbau untuk ditutup atau gimana, Pak? Minimal untuk diniapkan fasilitas harian atas. Tempat hiburan malam gimana, Pak? Sama. 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 Heimbau juga. Untuk tutup atau gimana? Benar dibicarakan untuk ditutup. Hari jadi yang melakukan pengumpulan-pengumpulan masa untuk sementara. Hiburan. Artinya Hari Jadi tidak ada perayaan atas. Hari jadi tetap apa hari jadi? Perayaannya tidak ada atas. Perayaannya dipertimbangkan bulan. Itu aja lah. Karena itu kan nanti 2 April ya. Apa diundur apa tidak ada perayaan? Hari jadi tetap 2 April. Selain Karvida, pasar malam di desa-desa Pasar malam di desa Karena itu kewanaan desa Tetap kita hingga Kalau untuk perusahaan-perusahaan gimana? Perusahaan juga akan kita hingga Untuk meningkatkan Fasilitas kesehatan Di belakang 2 minggu berdua Dari tingkatan apa sama apa Pak? Kalau di setiap provinsi Semua tingkatan ya Kalau di setiap provinsi Sudah kirim surat Dari mulai CK Pak Un sampai dengan SMA Termasuk perguruan tinggi nanti gimana Pak? Perguruan tinggi di luar wilayah kewenangan Pemukar Untuk kantor pelayanan berjalan? Kantor pelayanan tetap berjalan Makanya tadi Seperti Bersutia Pil PTSP dan yang lain Agar meningkatkan standar Kesehatannya Seperti menyediakan tadi SMA besar dan seterusnya Pak untuk mengantisipasi Ini kan merumahkan siswa Nah agar tidak siswa bermain ketika Pemanfaatan waktu untuk di rumah ini Bagaimana pembentukan tim khusus atau gimana? Hari ini disini kerapat Untuk para kepala sekolah Kepala sekolah agar memberikan tugas-tugas kepada akal tadi Dan begitu mereka masuk lagi Pak ini kan libur tertikir kan Gak akan ada eksodus ke luar-luar wilayah Kayak kuningan Ramayu Matinya Pula Kampu Ada kewajiban bagi guru untuk memantau Untuk agendah hari jadi Pak Rapat hari ini Alhamdulillah Biar diri langsung oleh Pak Kak Tegesta SMA Pak Kandim Dan Memangkir Pak Kandim Kandim Kes dan teman-teman SKPD Intinya hasil rapat hari ini Yang pertama Meningkat wajib di surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jepada Dari tanggal 16 Sampai tanggal 29 Maret Anak-anak sekolah Belajar di rumah masing-masing Dan kewajiban bagi guru ini Untuk melakukan pemantauan Belajar anak-anak di rumah masing-masing Seperti tadi Yang kedua Kami akan membentuk Tunggu tugas Khususnya dengan oleh Presiden Dan ini akan mengawal Pencegahan penyebaran virus Pembangunan di Kampuan Jepang Yang ketiga SKPD Yang melakukan aktivitas Kegiatan pengumpulan massa Untuk sementara Dijadakan Lalu di jadwal ulang Sesuai dengan ketukungan pemerintah Yang keempat Untuk Karvide Kita juga sudah melakukannya Dari kompetensi Dan juga Fasilitas sarana-sarana pemerintah lainnya Dan juga diupayakan Terutama bagi jenis kepedudukan kecatatan sipil Di PMPTSP Yang banyak melayani publik Agar menyiapkan Standar Kesehatan secara makinat Yang terakhir Masyarakat tidak perlu panggil Tidak perlu memborong Bahan-bahan makanan berlebih Karena pemerintah Hasil informasi tadi Bahan pangan ini Sampai Rp 50.000 Itu Terima kasih Terima kasih